selamat datang kembali di channel mario ssqp horror bertemu lagi dengan aku mario disini nah di instan kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu band asal jepang yang paling berbahaya di dunia tentunya karena kemarin aku sempat membahas tentang salah satu band asal norwegia yang begitu satanik dan dengan aksi-aksi kontroversialnya yang mendunia yaitu tentang pembakaran visa dan kasus penghuduan dan juga cover albumnya namun ini lebih berbahaya lagi menurutku menurutku lah ya ini menurutku adalah band yang paling berbahaya dan paling mengerikan dan konotasi tersebut melenceng jauh ketika salah satu band yang paling berbahaya ini muncul di permukaan jepang pada tahun 1980an yaitu yang bernama hana trust salah satu band yang paling berbahaya yang pernah ada di jepang atau bahkan di dunia karena hanya satu ini band yang memang benar melakukan hal-hal gila dan ekstrim dan di luar nalar orang-orang tentunya dan band yang bernama hana trust ini mengambil genre yang tentunya anti mainstream yang bernama genre-genre noise atau mungkin kebisingan atau hal-hal yang berbau kegaduan lah intinya dan oke kita langsung aja mulai pembahasan asal mula dan bagaimana terbentuknya dari band hana trust dan aksi-aksi ketika mereka manggung dan seberapa berbahayanya band ini sebelum lanjut untuk pembahasan jangan lupa untuk tekan like, komen, share dan juga subscribe video ini supaya channel ini makin mengembang dan selalu memberikan video-video yang terbaik buat kalian semua kisah hana trust ini dimulai pada tahun 1984 dengan anggota yang ketika kala itu beranggutakan dua orang Yamatakaei dan Mitsuru Tabata yang bertemu setelah keduanya bekerja sebagai stack hand di sebuah acara kelompok kebisingan industri Jerman Enstur Zende Yamatakaei dan Mitsuru Tabata bertemu setelah keduanya bekerja sebagai stand hand di sebuah acara kelompok kebisingan industri Jerman yang bernama Enstur Zende Neubaunten nah frontman yang bernama ini bernama A, musician, visual artist dan performer mempertahankan posisinya sebagai anggota utama dan sepanjang karir mereka yang menarik sebagai band yang membentang dari awal tahun 80-an hingga akhir 90-an nah mengikuti gelombang punk yang melanda dunia selama pertengahan 1970 dan 80-an sejumlah band yang terinspirasi oleh ethos punk mulai tumbuh di Jepang pada kala itu gitu mungkin untuk band-band punk rock pada tahun 1970-an itu masih ya biasa-biasa aja gitu loh tapi Hannah Trust ini ya berani mengambil jalur yang begitu berbeda dari pada umumnya tentunya tentunya agak gimana ya agak melawan tentang genre yang dibawakan oleh Hannah Trust ini karena mereka menggunakan musik yang tentunya akan membuat kalian itu bingung sendiri dan tentunya akan marah dan jengkel sendiri setelah menonton atau mendengarkan musik dari Hannah Trust ini karena tidak ada melodinya tidak ada suara yang bernada ataupun hal-hal yang bisa didengarkan secara enak melewati telinga dan itu tentunya akan membuat kalian itu merasa apa ya pusing dan mual mungkin atau merinding dan kepengen apa namanya ya membuang HP kalian tentunya dan itulah reaction aku ketika aku pertama kali mendengarkan Hannah Trust ini awalnya sih sedikit apa ya saya sedikit bingung apa maksud terus kata-kata dari apa lirik Hannah Trust ini karena itu tidak ada sama sekali gitu loh yang ada cuman keputusasaan, depresi, stress, terus kehancuran, barbar, pokoknya yang ngeri-ngeri lah intinya seperti itu coba kalian cari sendiri dan dengarkan atau kalian bisa preview setelah video ini sehari-ngeri 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 kemudahan Nah buat kalian yang bertanya Apa sih bang musik bising tersebut Kebisingan musik adalah genre yang lebih berfokus pada menghasilkan suara yang ekspresif dan sering abrasif daripada musik yang ditekan oleh melodi Menggunakan alat musik dan non musik tentunya Dan adegan kebisingan itu sendiri masih tentang hal yang menentang ide-ide konvensional dari musik pada umumnya Dan memberi gaya bebas dari pertunjukan musik yang bernama genre noise Nah gimana sih cara untuk menikmati musik bising tersebut Nah salah satu cara paling ampuh untuk menikmati musik kebisingan tersebut Yaitu dengan melihat pertunjukan yang diperlihatkan oleh band tersebut Mungkin pertunjukan yang ekstrim dari kebisingan atau menciptakan suara-suara yang di luar akal Dan tentunya ada mungkin ya mungkin kalian akan ngakak atau mungkin ikut jengkal emosi atau merasa ngeri sendiri gitu loh Dan hanatras ini sendiri menunjukkan ada lebih banyak daripada suara tentunya Dan mungkin di cuplikan ini kalian akan melihat hal-hal gila dari band hanatras ini Mulai dari membawa bulldozer Terus menghancurkan piranti-piranti perangkat-perangkat dan Mungkin apa namanya ya Alat-alat yang ada di sekitar dia Dan juga mungkin juga mengintimidasi para penontonnya Dan itu adalah hal yang menurutku paling berbahaya Dan jangan ditonton pokoknya lah ya Buat kalian yang bernyali kecil Karena band ini sungguh benar-benar gila banget dan benar-benar absurd banget menurutku Tapi sisi seremnya itu Dia melakukan destroyer kepada semua barang yang ada di sekitarnya Dan kalau mereka juga menginginkan hal yang berbawa ekstrim lagi Mereka juga akan memporak perandakan para penonton juga gitu loh Dan itulah sisi yang membuat aku tertarik dari pembahasan dari band ini Nah pada tahun sebelum pembentukan band ini Eh dan para anggota lainnya sudah menyetujui bahwa band yang dia bawakan adalah band yang paling berbahaya di dunia Karena gak ada dong Umumnya orang-orang kalau mau manggung atau mau ngeband itu bawa alat-alat gitu loh Namun berbeda dengan band ini Dia itu menggunakan mesin-mesin berat atau mungkin mesin yang mengeluarkan suara bising Terus menghancurkan sesuatu Terus memberikan suspend atau tekanan yang berlebih kepada pendengarnya Entah apa maksudnya Walaupun seperti itu banyak juga yang menonton band ini Walaupun menurutku ini adalah band yang paling hancur Dan juga kalau kalian berada dekat di apa namanya di gigs mereka Itu kalian pasti akan Pokoknya ya itulah ya Rusak semua gitu Wajah kalian gitu loh Dan jika kalian menonton band ini ya Apa namanya terlalu dekat Tentunya kalian pasti akan mendapati bocor di kepala Atau mungkin hal-hal yang ngeri tentunya lah ya Karena dia menggunakan alat-alat yang Wah luar biasa gila tentunya Nah acara paling ekstrim dari band Hana Trash ini Yang paling terkenal yaitu Memotong kucing hingga menjadi dua bagian menggunakan parang Dan ada hal yang paling mengerikan juga Yaitu band ini Melemparkan pecahan-pecahan kaca yang begitu tajam Kepada para penontonnya Ketika mereka melakukan show mereka atau gigs mereka Dan ada kejadian pula Yang mengerikan pada saat Hana Trash ini Mengadakan konser di Indonesia Pada saat itu Yamantakae melakukan hal yang paling gila Dia melingkarkan sebuah gergaji di perutnya Hingga ke pinggang Dan ketika dia melepasnya Tiba-tiba gergaji tersebut Apa namanya Lepas dan hampir memotong kakinya sendiri Nah pada tahun 1985 Pada saat Hana Trash ini Manggung di acara musik Superlot Tokyo Para penonton menandatangani sebuah surat Yang menyatakan kemungkinan besar mereka akan terluka Setelah mereka menonton acara dan gigs dari Hana Trash tersebut Karena mereka menggunakan alat-alat yang sangat di luar akal manusia tentunya Untuk menciptakan sebuah musik Berkat adanya band Hana Trash Yang berani melawan arus Atau menantang dalam arus suara Dalam musik punk dan pertunjukan yang relatif tidak dikenal Frontman Yamantaka'e Dikenal mendapatkan reputasi sebagai Pahlawan bawah tanah Atau pahlawan underground Ibaratnya seperti itulah Dan sejak karya yang dihasilkan Hana Trash tersebut Melesat naik akibat adikan-adikan yang berbahaya tersebut Karir artistik dari Yamantaka'e Melanjutkan kembali untuk membentuk band yang bernama Borsdom Dan setelah membentuk band ini Yamantaka'e juga sempat manggung bersama band-band musik Yang begitu mendunia Seperti Nirvana dan Sanigiat Yang dibentuk pada tahun 1986 Dan mungkin untuk kalian Untuk generasi yang sekarang mungkin gak akan bisa melihat kembali Aksi-aksi gila dari band yang paling berbahaya ini Jadi kalian kalau penasaran Kalian bisa search sendiri di channel youtube kalian Dan juga bisa searching-searching di Google Informasi lengkap tentang band Hana Trash tersebut Dan mungkin cukup sampai disini dulu Video singkat dan kisah dari band paling berbahaya Yang bernama Hana Trash ini Jika kalian mempunyai kritik saran Dan mempunyai ide konten Silahkan tinggalkan di kolom komentar tentunya Sampai bertemu kembali di episode berikutnya Salam Mario SSSP And peace Terima kasih Sub indo by broth3rmax